Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi Dengan bulan suci penuh berkah Ramadan Tepatnya di 1443 Hijriah Dan kali ini dengan episode perdana Ngaji kitab bersama Kiyai Imam Sutaji selaku ketua lembaga dakwa PCNU semua Assalamualaikum Kiyai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kiyai apa kabar Kiyai? Alhamdulillah, bi khair, walhamdulillah Biarabarakatih, doaik Kalau boleh tahu Kiyai biasanya di sehari-hari Sebelum menjelang bulan suci Ramadan Aktifitas Kiyai biasanya disibukkan dengan apa Kiyai? Ya sebenarnya saya nggak sibuk lah Cuma disibukkan saja Para Kiyai itu tidak pernah sibuk, cuma disibukkan Ya biasanya saya di beberapa lembaga pendidikan Di perguruan tinggi, saya di IST Anokoya Saya ngajar, kemudian di madrasah Di rumah guru sekaligus mertua Saya juga ngajar Berarti selain menjadi ketua lembaga dakwa Kiyai ini juga sebagai dosen dan juga sebagai guru ngajar Ya orang bilang gitu Ya orang bilang gitu Orang bilangnya gitu Ya Sali kan juga orang tadi, Sali juga bilang Ya baik, jadi kan sekarang sudah bulan suci Ramadan Biasanya Kiyai ini disibukkan dengan apa saja Mungkin ada undangan-undangan untuk bercerama Atau mungkin ada acara lain Ya ada, ada jadwal itu ada Kemudian juga kegiatan rutin itu memang kajian kitab Di madrasah guru alif saya Dan alhamdulillahnya teman-teman Kiyai Imam menyempatkan diri Untuk menemani kita selama satu bulan ke depan Ya insya Allah Dengan 30 episode Dengan membahas kitab Kuratul Uyun Insya Allah Jadi sebenarnya berhubung Sherly ini Sebenarnya bukan alumni pondok nih Kiyai Sebenarnya kitab Kuratul Uyun ini Kitab yang mengajarkan tentang apa ya Kiyai? Kuratul Uyun ini adalah sebuah kitab yang spesial Oleh Syekh Muhammad Aktihami bin Madani Dispesialkan untuk para insan-insan yang ingin menjalankan Bahtera Rumah Tang Situ dijelaskan bagaimana Slup-lup arti sebuah perkawinan Kemudian apa yang mendasari perkawinan Terus beberapa cobaan-cobaan yang biasa dihadapi Pasangan keluarga disitu juga dijelaskan Plus juga beberapa solusi Termasuk nih ya yang paling inti adalah Gimana ini saya mau bilang Ya hubungan antara suami istri Hubungan antara suami istri berarti kebanyakan beberapa teman-teman kita di luar yang masih saja Apa ya Kiyai memiliki masalah-masalah dalam rumah tangga Mungkin masih belum memahami ya Kiyai Atau mungkin belum sempat belajar Ini terkait kitab kereta ini Ya memang disana dijelaskan termasuk Ini maaf ini sampai kepada persoalan seks Yang itu menjadi pendorong utama sebenarnya dalam sebuah pernikahan Bagaimana Potensi seksual itu diarahkan kepada jalan yang benar Karena seks ini juga nikmat pemberian Allah Dan ini harus disalurkan kepada jalan yang tepat Dan cara yang tepat Terutama kepada orang yang tepat Tentunya Karena jika orangnya tidak tepat Ini akan menjadi suatu permasalahan Dan itu zina dan dilarang oleh agama Makanya sangat penting sekali Walaupun dalam ilmu psikologis kita belajar seks education Kita dikitab kuratul ini juga belajar terkait hal itu ya Betul Karena memang masyarakat kita itu hari ini Berbicara tentang seks Berbicara tentang hubungan suami istri Itu tabu Dan orang-orang menganggap itu Seakan-akan bukan waktunya Dan itu tidak perlu diomongin Padahal itu penting Karena kita lihat dalam persoalan keluarga Pemicu perceraian Bagaimana pasangan suami istri ini Kemudian ada bercerai Itu salah satunya memang penyebabnya di situ Sehingga adanya banyak perselingkuhan Karena mereka tidak mencapai kepuasan batin dalam seksual itu Maka ini perlu diarahkan Sangat penting sekali ya Kiya Untuk kita belajar ibu Seks yang islami Jadi seks pun diatur dalam islam kita Karena memang sebegitu Elastisnya dan sebegitu Memudahkannya islam kepada kita ya Kiya Betul Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis itu Tidak segan-segan menyampaikan Bagaimana ketika kita berhubungan dengan Istri-istri kita Eh maaf Dengan istri kita Berarti sepertinya Kiya masih satu ya Kiya Oh iya Iya satu Nggak satu Karena istri saya bilang ya Apa namanya Ada memang banyak lelucon yang sangat luar biasa Buat apa satu kalau diduakan Lebih baik jadi dua tapi diutamakan Katanya begitu Nggak nyambung ini Tapi tidak apa-apa Kiya Itu kan salah satu Sepertinya salah satu Pembahasan kita nantinya Dari kita kuratului ini sendiri Insya Allah Insya Allah Begitulah kira-kira Jadi bagi saya Sebenarnya ini sudah Apa ya Apa yang kita berhubungan ini Sudah mulai agak melebar ya Karena ini topik kita hari ini Sebagai perdana kita ingin Apa mengenalkan Sebagai abstrak lah kira-kira Apa itu sebenarnya kuratului Kitab yang akan kita bedahin Jadi Bagi saya Tetap satu Istri saya memang beneran Satu Satu di rumah Bukan satu di Semenap Satu di Pemakasan Satu di Sampang Satunya lagi Enggak Tentun saja Tapi biasanya Orang-orang menyebutnya Kalau cuma satu itu Bukan istri Kiya Tapi iswa Iya iya Kalau dua kan istri Tiga istri Bukan itu ya Itu flecang bahasa Itu flecang setan Oke iya Jadi kalau misalnya Sebenarnya nih Kiya Kalau misalnya kita Berbicara terkait Kitab Kuratul Uhyun Apa sih pentingnya Bagi kaum komilenial Pastilah tadi Ada Tanggapan-tanggapan Khusus terkait Sex education itu sendiri Ngapain sih Toh itu masih belum Waktunya kita Belajar itu Kan kita masih mau Mengemban ilmu tinggi-tinggi Ngapain kita masih Belajar Ngapain kita sedini mungkin Belajar terkait Pernikahan Itu menurut Kiya Bagaimana Di dalam kitab ini Memang tidak hanya Bercerita tentang Apa Manfaat Pernikahan Kemudian Berbicara Apalagi cara Apa namanya Cara-cara Sex education lah Kira-kira begitu Tapi disini Kita Akan bahas juga Bahwa dalam Kitab Kuratul Uhyun ini Pentingnya dari Sebuah sex itu Bukan hanya Menyalurkan Apa yang menjadi hasrat Makanya manusia itu Disebut Bashar Dalam diri manusia itu Ada potensi yang Sifatnya Untuk bertumbuh Berkembang Jadi dengan Proses sex Yang benar itu Manusia akan dapat Berkembang biak Dengan cara yang benar Dan itu dihalalkan Sekalian juga Wakanjing Nabi Nabi Muhammad S.A.W. itu Sangat bangga Kalau umatnya itu Banyak Jadi Dalam pernikahan itu Kemudian Kita Tanah kahu Tanah sali Setelah kita Menikah Kita diharapkan Banyak anak Dan Kanjing Nabi itu Sangat bangga Dengan banyaknya umatnya Kira-kira Berarti benar ya Kiyai bahwasannya Kalau misalnya Di luar sana Ada perkataan Banyak anak Itu banyak rezeki Iya insya Allah Tetapi Ini juga Para ulama itu Istilahnya kan sekarang Ada program itu Ada Apa namanya Cukup Dua anak saja Program KB ya Kiyai Nah Itu kalau Untuk Membatasi Keturunan Itu yang Tidak boleh Tapi kalau Untuk mengatur Cara keturunan Itu yang boleh Gitu loh Jadi Kami Sebagai Orang NU Mengkampanyekan itu Jadi memang Tidak setuju Kalau cukup Dua anak saja Tidak setuju Jadi KB itu Hanya digunakan Untuk Mengatur Keturunan Banyak anak Banyak rezeki Ya insya Allah Kira begitu Dan Kita harus yakin Selama ini Sebagian orang Memang tidak yakin Tidak yakin Karena banyak anak Kadang-kadang Hanya menelantarkan Itu berarti Ada yang salah Kalau yang saya jalanin Kan tadi kan Kayi menyampaikan Biasanya Walaupun ini Walaupun ini Kita sudah Mahrum nih Sudah Sudah menikah Sudah sah Tapi ketika Kita belajar Krotolun ini Kita juga Diajarkan terkait Bagaimana Tata caranya Untuk melakukan Hubungan Suami istri Nah Pertanyaan dari Shirley itu Apakah ketika Suami istri ini Tidak melakukan Sesuai syariat Apakah itu Menjadi tidak halalnya Ya Jem? Bukan persoalan halal Dan tidak halal Tapi ini menentukan Terhadap Hasil Dari Anak yang akan Dilahir Makanya Proses Hubungan intim Suami istri Yang diharapkan Dari perhubungan Hubungan itu Nanti ada keturunan Yang soleh Salah Itu tidak lepas Dari cara kita Melakukan hubungan ini Sesuai Tuntunan syariat Yang kemudian Menghasilkan Anak yang soleh Insya Allah Bukan halal Dan haramnya Setidaknya Analoginya itu Ketika dari Proses pembuatan Ya kayak Proses pembuatan Itu bahasa Dari proses pembuatan Itu Udah dipagari Sendiri Agar Anak yang kita Lahirkan nanti Itu Menjadi anak yang soleh Dan soleh Maka kan banyak Cerita-cerita Dari salaf Furnas soleh Para pendahulu itu Sebelum Beliau-beliau Melakukan hubungan intim Beliau-beliau Menghatamkan Al-Qur'a Kemudian juga Bertawasul Kepada orang-orang Salah Kemudian Melakukan itu Dengan cara Tubuhnya Sedang fresh Kemudian Di tempat yang Suci Di tempat yang Ya kira-kira Pantas untuk Dilaksanakan Hubungan itu Ya seperti itu Nah Kalau misalnya Serli Ini terlintas nih Tiba-tiba Dipikiran Serli Serli pernah membaca Bahwasannya Kitab Kura Tulu Seperti mau menikah Terlintas mau menikah Atau gimana Kalau mau menikah Masih belum ada Oh iya Karena masih mau Ngembar Apa-apa Ini Kiai Jadi Kitab Kura Tulu Ini adalah Salah satu kitab Yang sangat disukai oleh Para santri Itu kenapa Kiai Ya karena Santri itu kan Masa-masa Di awal Menjemput Masa pubertas Masa pubertas itu adalah Masa yang indah Dan Saya dulu pernah mengalami Jadi dunia ini Serasa Milik saya Dan semua harapan Semua Halusinasi Imaginasi itu Semua tumpah di situ Pada masa Pubertas itu Nah Dalam kitab Kura Tulu Itu Dijelaskan tentang Bagaimana Hubungan Suami istri Yang nikmat Yang ala Tuntunan syariat Yang benar Dan Menjadi cara Agar Putra Putri kita Menjadi anak Salih Dan itu super Indah sekali Nah beberapa Bab yang Ada di sini Misalnya Di bab yang kedua Setelah Mukot Dima itu Ada bab Misalnya Hukum Pernikah Di sini Musanif Pengarah kitab ini Menceritakan Bagaimana Hukum nikah Hukum nikah itu Bisa Terbagi Beberapa Kondisi Bisa Bisa Suatu saat Menjadi Makruh Bisa Bisa Menjadi Wajib Bahkan Bahkan Bisa menjadi Sunnah Bahkan Bisa menjadi Haram Kemudian Yang kedua Beberapa Faedah Keunggulan Dalam Pernikahan Itu yang Kedua Tapi di sini Tertera yang ketiga Kemudian Beberapa Faedah Faedah Nikah Dan Beberapa Afad Gangguan Gangguan Cak Met Cak Benar Yang Pernikah Itu ada Kemudian Al Qawlu Fil Bina Jadi Bagaimana Dalam rangka Membangun Kemudian Yang Keenam Tertera yang Keenam Tapi ini Bisa menjadi Yang kelima Yang Pasal Khusus Faslun Walid Duhuli Wawaktuhu Ma'ruf Ini Apa Namanya Waktu Yang Dianjurkan Untuk Melakukan Hubungan Seks Kira-kira Begitu Kemudian Ada Beberapa Adab Tatakrama Dan Cara-cara Hubungan Seks Kemudian Juga Ada Hal-hal Yang Dianjurkan Ini Pada bab Yang Kedelapan Ada Hal-hal Yang Dianjurkan Dari Beberapa Tata Cara Ketika Kita Sedang Melakukan Jima Atau Sedang Melakukan Hubungan Intim Seks Itulah Kemudian Kita Ada Pada Bagang Sembilan Itu Juga Kita Ini Pada Delapan Ya Kalau Dalam Masa Ini Pasal Ini Menelangkan Hal-hal Yang Dilarang Jadi Hal Yang Dilarang Dalam Apa Namanya Bagi Bagi Pengantin Pengantin Baru Itu Untuk Dikonsumsi Jadi Kalau Lagi Bulan Madu Itu Ada Beberapa Makanan Yang Dilarang Dikonsumsi Juga Diterah Diterah Disini Juga Kemudian Kita Juga Akan Menerangkan Tentang Kita Akan Menjelaskan Tempat Yang Kita Dilarang Untuk Melakukan Hubungan Intik Termasuk Waktunya Tempatnya Nanti Dijelaskan Sangat Rinci Sekali Insyaallah Sangat Detail Sekali Diatur Dalam Islam Dan Cukup Menarik Sepertinya Dari 13 Bab Ya Kya Tentunya Dengan Kira-kira Ada 9 Ada 9 Sebab Yang 9 Kira-kira Ada Bun Tata Krama Ketika Kita Mau Tidur Tidur Pun Ini Diatur Tapi Yang Dimaksud Tidur Bersama Si Istri Sistri Tidur Sama Untuk Kitab Ini Sendiri Apakah Teman-teman Bisa Menemukannya Di Google Banyak Sekali Di Beberapa Toko Kitab Banyak 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 Bahkan Insyaallah Aplikasinya Juga Bisa Di Download Yang PDF Bisa Di Download Di Internet Insyaallah Jadi Alhamdulillah Teman-teman Ini Bisa Sembari Ketika Menonton Video Ini Teman-teman Bisa Sembari Membuka Juga Kya Agar Bisa Lebih Paham Terkait Pembahasan Yang terjemah Juga Ada Yang terjemah Ini kan Yang Tidak Diterjemah Ini versi Arab Kalau Yang Sudah Diterjemah Itu Pasti Sudah Mengikuti Bahasanya Mutarjim Dan Kalau Tidak Ngaji Yang Ori Itu Bisa Tidak Sama Pemaham Makanya Saya Bawa Yang Masih Marojiknya Damir Itu Kan Di Kitab Itu Ada Damir Yang Harus Dikembalikan Kepada Asal Jadi Kalau Itu Salah Marojiknya Maka Menjadi Salah Hulam Alhamdulillah Mungkin Cukup Sampai Disini Terkait Pembahasan Pengantar Kitab Kurotul Uyun Dan Juga Pengenalan Dari Kitab Ini Nah Mungkin Itu Saja Teman Teman Buat Kalian Yang Masih Bingung Terkait Apa Kitab Kurotul Uyun Terus Mungkin Teman Teman Juga Ada Yang Ditanyakan Kepada Kiai Imam Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Semoga Videonya Bermanfaat Merhaban Ya Ramadan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh